Fa'in khiftum alla ta'adilu Nah jika kalian menginginkan berpoligami Akan tetapi kalian khawatir tidak bisa berbuat adil Yang dimaksud berbuat adil disini adalah berbuat adil dalam Memberikan mabit, mabit itu giliran menginap Tidak bisa berbuat adil dalam perkara-perkara yang Sifatnya zohir, yaitu memberikan tempat tinggal Memberikan nafkah dan memberikan pakaian Itu yang dimaksud dengan adil Ada pun keadilan yang sifatnya batin Dalam artian kesamaan dalam mencintai Tentu tidak mungkin Mustahil manusia bisa menyamaratakan kecintaan kepada beberapa orang Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasla'inu ala umur dunya wal deen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursaleen Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawm indi Amma ba'lum Kau muslimin, jamaah Baba-baba, ibu-ibu Hadirin sekalian Yang masih hormati rahimakumullah Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama Bermujalasa Bermajlis InsyaAllah kita akan kembali bersama-sama Mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan kajian nafsir Al-Quran Yang pada malam hari ini kita masih di ayat yang ketiga Dari Quran Surat Al-Nisa A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'in khifthum an la tuqsituhu fil yetama Fankihu ma ta'ab lakum minan nisai Mesna wa sula sa wabah Fain khifthum an la ta'adilu fawaahidta Au ma malkat ayimankum Zalik adnana an la ta'adilu Wa'atun nisai A'adilu sadaqatihin nihlah Fa'in tibna lakum an şeyin minhu nafsa Fakuluhu haniyya mariyya Wala tu'tu sifahaa amwalakum Lati jajal Allah lakum qiyama Wa'arzuquuhum fiha wa'tsuhum Wa'atunulahum qawlam ma'arufa Allahumma alhamdulillah Kaum muslimin jamaah Bapak ibu yang isi hormati rahimahumullah Kita masuk pada bagian yang kedua Dari ayat Tiga Yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'in khiftum Alla ta'adilu Fa'in khiftum Maka jika kalian khawatir Alla ta'adilu Kalian tidak bisa berbuat adil Di antara Istri-istri kalian Fawahidatan Maka nikahilah satu istri saja Aumamalakat aymanukum Atau Apa Yang dimiliki Oleh tangan-tangan kalian Yakni Budak-budak yang kalian miliki Zalika adna Alla ta'adilu Zalika yang demikian itu Adna Akan lebih dekat Alla ta'adilu Terhadap Adna akan lebih dekat Alla ta'adilu Untuk tidak Berbuat Zalim Atau berbuat Curang Atau zalim Kaum muslimin Jamaah Bapak ibu yang isi hormati Rahimahumullah Kemarin kita sampaikan Bahwa Ayat Wa in khiftum Alla tuqsitu Fil yatama Fangkihuma Ta'balakum Minan nisa Imathna Wasulatha Warubah Berbicara tentang Dua topik Sekaligus Yang pertama adalah Tentang Kewajiban Untuk Berbuat Baik Kepada Anak-anak Yatim Yang mana Anak-anak Yatim itu Berada di bawah Tanggung jawab Seorang wali Lalu Wali tersebut Misalnya Sepupunya Wali tersebut adalah Sepupunya Wali tersebut Menginginkan Untuk Menikahi Si anak yatim Perempuan itu Maka ketika Mereka Menginginkan Untuk Menikahi Anak yatim Perempuan yang Sebelumnya Berada di bawah Asuhannya Ketika masih Kecil Tetap Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu ta'ala Untuk Berbuat Al-qistu Berbuat Adil Yaitu Tetap Memberikan Hak-haknya Mereka Sebagai Seorang Istri Begitu Pula Sebagai Anak yatim Yang memiliki Harta Dari warisan Orang tuanya Harta mereka Harus tetap Diberikan Kepada Anak-anak yatim Perempuan yang Sudah Beranjak Dewasa Dan dinikahi Oleh walinya Sendiri Misalnya Walinya adalah Orang yang bisa Atau halal Menikahinya Misalnya Sepupunya Begitu pula Seorang Yang Menikahinya Tadi Tetap Wajib Memberikan Maharnya Secara Sempurna Jika Sekiranya Mereka Khawatir Berbuat Tidak Adil Yaitu Dengan Tidak Memberikan Haknya Maka Allah Subhanahu Ta'ala Memberintahkan Agar Jangan Menikahi Mereka Nikahi Saja Wanita Wanita Yang Lain Silahkan Nikahi Wanita Wanita Yang Lain Bukan Anak Yatin Perempuan Yang Sebelumnya Kalian Asuh Sendiri Lalu Yang Kedua Ayat Fankih Fankih Bangsa Yang 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 Di Berbagai Bangsa Tidak Pernah Ada Batasan Berapa Laki-laki Boleh Menikahi Istri-istri Berapa Laki-laki Boleh Menikahi Atau Muaranya Muaranya Mua Kepada 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 Keadilan Apakah Kita Faham Atau Tidak Faham Tetapi Hakikatnya Hukum Islam Itu Membawa Keadilan Maka Islam Memberikan Batasan Poligami Maksimal Empat Wanita Saja Dan Kemarin Kita Sampaikan Juga Bahwa Hukum Bolehnya Poligami Dengan Empat Wanita Ini Merupakan Syariat Allah Subhanahu Ta'ala Yang Tidak Boleh Ditolak Oleh Siapa Saja Ini Merupakan Ketetapan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Yang Wajib Diterima Oleh Kaum Laki-laki Sama Halnya Juga Wajib Diterima Oleh Kaum Perempuan Siapa Yang Menolak Benci Terhadap Hukum Ini Sadar Dan Ngerti Bahwa Itu Adalah Ketetapan Al-Quran Maka Dia Bisa Jatuh Kedalam Kekufuran Atau Bisa Keluar Dari Islam Sedangkan Orang Apakah Dia Mau Poligami Atau Tidak Begitu Pula Seorang Istri Dia Suka Atau Tidak Suka Istrinya Suaminya Berpoligami Itu soal Selera Hukum Poligami Sendiri Adalah Mubah Tidak Wajib Dan Tidak Disunahkan Tetapi Dibolehkan Siapa Yang Mau Silahkan Siapa Yang Tidak Mau Silahkan Tapi Tidak Boleh Menolak Ketetapan Allah Bahwa Poligami Hukumnya Dihalalkan Dan Itu Merupakan Hak Bagi Laki-laki Kau Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Lalu pada Ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Penjelasan Fa'in Khiftum Alla Ta'adilu Nah Jika Kalian Menginginkan Berpoligami Akan Tetapi Kalian Khawatir Tidak Bisa Berbuat Adil Yang Dimaksud Berbuat Adil Di Adil Dalam Memberikan Mabit Mabit Itu Giliran Menginap Tidak Bisa Berbuat Adil Dalam Perkara Perkara Yang Sifatnya Zohir Yaitu Memberikan Tempat Tinggal Memberikan Nafkah Dan Memberikan Pakaian Itu Yang Dimaksud Dengan Adil Adapun Keadilan Yang Sifatnya Batin Dalam Artian Kesamaan Dalam Mencintai Tentu Tidak Mungkin Mustahil Manusia Bisa Menyamaratakan Kecintaan Kepada Beberapa Orang Kita Yang Memiliki Dua Atau Tiga Anak Misalnya Tidak Akan Bisa Rasa Cinta Kita Kepada Anak Anak Kita Itu Sama Persis Tidak Mungkin Bisa Meskipun Kita Mengatakan Dan Kita Menyatakan Bahwa Kita Mencintai Ini Semua Anak 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 Kedua Anak Ketiga Baik Laki Laki Atau Perempuan Semua Kita Cintai Semua Kita Sayangi Tetapi Tidak Dipungkiri Dari Salah Satu Anak Anak Kita Itu Di dalam Hati Kita Ada Kecenderungan Lebih Tidak Bisa Dipungkiri Siapa Yang Punya Anak Pasti Akan Merasakan Seperti Itu Ini Tidak Dituntut Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Berbuat Adil Kita Diwajibkan Oleh Allah Berbuat Adil Kepada Anak Anak Kita Anak Pertama Kita Sekolahkan Anak Kedua Kita Sekolahkan Anak Pertama Kita Belikan Pakaian Anak Kedua Kita Belikan Pakaian Anak Pertama Kita Nafkai Anak Kedua Kita Nafkai Adil Dalam Perkara Perkara Yang Sifatnya Zohir Kita Senyum Memeluk Anak Pertama Kita Senyum Dan Memeluk Anak Kedua Tapi Soal Kecenderungan Di dalam Hati Kita Allah Yang Tahu Bahwa Kita Tidak Kan Bisa Pernah Bisa Adil Tidak Akan Pernah Bisa Adil Terhadap Anak Anak Kita Dalam Hal Kecenderungan Hati Nah Begitu Pula Allah Subhanahu Ta'ala Memerintahkan Para Suami Untuk Adil Kepada Istri Istrinya Dalam Hal Apa Film Mabit Dalam Hal Menginap Kalau Istri Pertama Mendapatkan Giliran Misalnya Tiga Malam Maka Istri Kedua Wajib Diberi Kesempatan Tiga Malam Menginap Di Rumah Kalau Istri Pertama Mendapatkan Nafkah Yang Layak Maka Istri Kedua Juga Harus Mendapatkan Nafkah Yang Layak Meski Besaran Bisa Berbeda Karena Kebutuhan Orang Bisa Beda Justru Kalau Disamakan Persis Malah Menyulitkan Istri Pertama Mendapatkan Jatah Tempat Tinggal Atau Rumah Misalnya Diberi Rumah Maka Istri Kedua Juga Tentu Saya Wajib Diberikan Keadilan Tapi Soal Kecenderungan Seorang Suami Mungkin Lebih Cenderung Kepada Istri Pertama Atau Sebaliknya Lebih Cenderung Kepada Istri Kedua Itu Urusan Hati Kalian Tidak Akan Bisa Adil Bainan Nisak Diantara Istri Istri Kalian Maknanya Tidak Bisa Adil Dalam Hal Kecenderungan Batin Wala Waharastum Sekalipun Kalian Ingin Sekali Melakukan Keadilan Batin Artinya Ingin Mencintainya Sama Rata Sama Rasa Itu Mustahil Quran Sudah Menyatakan Wala Nisai Walaharastum Maka Quran Mengatakan Maka Dalam Penampakan Zohir Jangan Perlihatkan Kecenderungan Yang Berbeda Terhadap Istri Kalian Sehingga Kalau Sama istri Pertama Kelihatan Begitu Perhatian Misalnya Sama istri Kedua Tidak Begitu Ini Tidak Dikulihkan Semua Harus Diberikan Perhatian Dalam Kadar Yang Sama Tetapi Soal Hati Ini Allah Yang Mengaturnya Kita Tidak Bisa Mengendalikan Karena Itu Rasulullah Sallallahu Aduh punya Banyak Istri Ketika Beliau Sallallahu Sudah Memberikan Hak-haknya Mereka Nabi Mengatakan Allahumma Hadha Qasami Ya Allah Inilah Yang Bisa Saya Lakukan Dalam Memberikan Giliran Dan Hak-haknya Istri Istri Saya Fima Amliku Sesuai Dengan Apa Yang Aku Bisa Yang Aku Mampu Fala Tak Kul Alayya Fima La Amliku Maka Jangan Kau Salahkan Aku Ya Allah Fima Tam Liku Wala Amliku Dalam Hal Apa Yang Engkau Memiliki Dan Aku Tidak Memiliki Yaitu Soal Hati Kecenderungan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sendiri Bahkan Masyur Terkenal Beliau Jendelung Jendelung Kepada Istrinya Yaitu Aisyah Karena Banyak Faktor Diantara Faktor Kecerdasannya Yang Mana Ini Memang Diputuhkan Untuk Menangkap Pesan-pesan Nubuah Pesan-pesan Risalah Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sementara Aisyah Ini Adalah Istri Yang Paling Menonjol Di Antara Istri-istri Yang Lain Dari Sisi Kemampuan Menghafal Kemampuan Menangkap Dan Memahami Risalah Yang Dibawa Oleh Rasul Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sehingga Rasulullah Ada Kecenderungan Tersendiri Kepada Aisyah Maka Nabi Merasakan Itu Sehingga Nabi Mengatakan Fala Talumni Fima Tamliku Wala Amliku Ya Allah Jangan Celah Saya Dalam Apa Yang Engkau Memilikinya Tapi Aku Tidak Memilikinya Yaitu Soal Kecenderungan Hati Kau Muslimin Jemaah Bapak Ibu Yang Saya Hormat Rahim Nah Oleh Karena Itu Ayat Ini Mengatakan Fain Khiftum Allah Ta'adilu Maka Jika Kalian Khawatir Tidak Berbuat Adil Tidak Bisa Berbuat Adil Apa Yang dimaksud Dengan Adil Adil Dalam Hal-hal Yang Sifatnya Zohir Adil Dalam Mu'asyarah Zohiriyah Mu'asyarah Zohirah Pergaulan Yang Sifatnya Zohir Memberikan Jatah Menginap Memberikan Nafkah Memberikan Tempat Tinggal Memberikan Khawatir Tidak Bisa Berbuat Adil Kepada Mereka Bukan Keadilan Yang Sifatnya Hati Itu Tidak Mungkin Maka Quran Mengatakan Fawahidatan Satu Saja Nikahnya Sekiranya Akan Berbuat Dolim Atau Tidak Adil Diantara Istri-istri Yang Ada Maka Allah Menyarankan Satu Saja Nah Bagaimana Kalau ada Orang Melakukan Poligami Lalu Dia tidak Bisa Berbuat Adil Dan Ini Juga Banyak Terjadi Sebagaimana Banyak Juga Orang Yang Berpoligami Hidupnya Rukun Dan Adil Juga Banyak Jadi Tidak Boleh Menyalahkan Itu Gara-gara Poligami Banyak Orang Poligami Sukses Dalam Artian Adil Rukun Diantara Semua Istrinya Dan Bisa Berbuat Adil Tapi Juga Ada Orang Yang Berpoligami Tapi Tidak Bisa Berbuat Adil Sebaliknya Juga Ada Orang Tidak Berpoligami Istrinya Cuma Satu Tetapi Membimbing Istrinya Pun Tidak Bisa Berbuat Baik Kepada Istrinya Juga Tidak Bisa Dia Mendolimi Istrinya Tidak Memberikan Hak Kepada Istrinya Menelantarkan Bahkan Nafkah Istrinya Ini Bukan Persoalan Poligami Penyakitnya Tapi Persoalan Suami Itu Sendiri Persoalan Laki Laki Itu Sendiri Jadi Jangan Sekali Menyalahkan Hukum Allah Ini Gara Poligami Bukan Itu Masalahnya Kalau Masalahnya Poligami Berarti Setiap Orang Yang Tidak Poligami Harusnya Bisa Hidup Tenterang Bisa Hidup Sakinah Mawad Dawa Rahmah Tapi Faktanya Tidak Demikian Oleh Karena Itu Maka Bapak Ibu Yang Saya Jika Ada Orang Itu Berpoligami Lalu Mereka Tidak Bisa Berbuat Adil Di Antara Istri Mereka Maka Yang Salah Adalah Suami Bukan Ayatnya Yang Salah Adalah Manusianya Bukan Hukum Kurannya Kurannya Sudah Mengatakan Sekiranya Kalian Tidak Bisa Berbuat Adil Satu Saja Tapi Kalau Kalian Nekat Ya Pernikahan Tetap Dosa Kalian Tanggung Sekali-kali Kita Sebagai Seorang Mumin Jangan Salahkan Hukum Poligaminya Lalu Kemudian Kita Mengekspos Kita Kemudian Blow up Lewat Media Ini Gara-gara Poligami Terus Kemudian Kita Memberikan Garis Besar Ini Syariat Yang Menyengsarakan Wanita Ini Hukum Yang Mengzalimi Wanita Maka Kalau Seperti itu Kita Sebenarnya Menyimpan Kebencian Terhadap Syariat Allah Dan Menyimpan Kebencian Terhadap Syariat Allah Itu Nifak Munafik Zaliga Di'annahum Karihu Ma'anzal Allah Itu Yang demikian Itu Karena Mereka Benci Terhadap Apa Yang Allah Turunkan Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Kenapa Ini Saya Sampaikan Karena Hukum Poligami Ini Di Dunia Hari Ini Merupakan Salah Satu Hukum Islam Yang Menjadi Sasaran Empuk Para Feminis Para Penganut Yang Kita Sebut Dengan Emansipasi Dan Orang-orang Yang Membenci Syariat Islam Ini Biasanya Mengolok-ngolok Islam Dengan Berbagai Cara Salah Satunya Melalui Pintu Poligami Ketika Poligami Terjadi Ketidak Mungkin Ketidak Adilan Atau Ketidak Idealan Sementara itu Kalau ada Poligami Poligami Yang Ideal Tidak Banyak Di Expose Tidak Banyak Di Blow up Oleh Media Kalau ada Poligami Yang Dalam Tanah Petik Gagal Maka Begitu Banyak Yang Blow up Sementara Di saat Yang Sama Orang Yang Tidak Poligami Dengan Kehidupan Yang Carut Marut Antara Istri Dan Suaminya Sangat Lebih Banyak Daripada Yang Ber Poligami Lalu Kacau Jadi Soal Yang Terjadi Bukan Soal Poligami Tapi Yang Terjadi Adalah Soal Bagaimana Kualitas Laki-laki Itu Baik Secara Kemampuan Finansialnya Kemampuan Manajemennya Dan Juga Kemampuan Ruhiyahnya Kemampuan Spiritual Kemampuan Iman Dan Islamnya Dalam Mengatur Kehidupannya Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormat Ini Saya Sampaikan Dalam Rangka Membela Hukum Allah Subhanahu Ta'ala Yang Banyak Dijelek Jelekan Berapa Ada Ustadz Yang Melakukan Poligami Misalnya Lalu Kemudian Namanya Jatuh Kita Sering Mendengar Di Indonesia Ini Beberapa Kasus Ada Ustadz Berpoligami Namanya Jatuh Seolah-olah Poligami Ini Sesuatu Yang Jahat Sesuatu Yang Buruk Sesuatu Yang Keci Padahal Kita Melihat Setiap Hari Setiap Saat Ini Yang Namanya Zina Yang Namanya Selingkuh Yang Namanya Sejenis Itu Banyak Sekali Dan Seolah Itu adalah Hal yang Biasa Sementara Poligami Ketika Ada Tokoh Yang Poligami Maka Yang Terjadi Adalah Heboh Dan Kemudian Seolah-olah Itu adalah Sebuah Kejahatan Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Ini Menunjukkan Ada Yang Sesat Fikir Ada Yang Bukan Salah Faham Tetapi Faham Salah Terhadap Masalah Hukum Poligami Oleh karena itu Maka Sekali lagi Saya Sengaja Agak Sedikit Memanjangkan Pembahasan Ini Karena Ada Yang Banyak Keliru Terhadap Masalah Poligami Kita Tentu Khawatir Jangan-jangan Hati kita Ini Membenci Salah Satu Hukum Allah Padahal Membenci Salah Satu Hukum Allah Yang Jelas-jelas Ada Di dalam Quran Atau Jelas-jelas Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Dalam Hadisnya Yang Falid Tidak Ada Mungkin Keraguan Di Dalamnya Maka Ini Merupakan Nifal Sebuah Kemunafikan Seperti Ayat Yang Tadi Kita Sampaikan Salah Satu Cirinya Munafik Adalah Mereka Benci Terhadap Apa Yang Allah Subhanahu Ta'ala Turunkan Kaum Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Seharum Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Adil Itu Menjadi Syarat Poligami Jawabannya Tidak Orang Bisa Poligami Tanpa Keadilan Tanpa Berbuat Adil Tetapi Dia Dosa Dituntut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Ada Hukum Islam Berlaku Di Sebuah Negara Dengan Hukum Yang Sebenarnya Dituntut Oleh Negara Untuk Berbuat Adil Tetapi Ketika Ada Orang Mengatakan Bahwa Tidak Sah Hukum Yang Berpolegami Kecuali Adil Maka Ini Keliru Karena Tidak Ada Syarat Sah Pernikahan Harus Adil Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Seharmat Rahim Allah Jadi Keadilan Itu Wajib Dilakukan Oleh Suami Yang Punya Lebih Dari Satu Istri Tetapi Keadilan Itu Bukan Merupakan Syarat Sah Dibolehkannya Poligami Jadi Itu Dua Hal Yang Terpisah Keadilan Itu Wajib Tapi Tidak Menjadi Syarat Sah Poligami Sebagaimana Bapak Ibu Sekalian Wajib Berbuat Adil Kepada Anak Putra Putri Panjaringan Tapi Apakah Ada Syarat Sah Punya Anak Harus Adil Tidak Ada Begitu Nah Sekarang Jika Seseorang Itu Khawatir Tidak Bisa Berbuat Adil Dan Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menikah Satu Saja Lalu Bagaimana Kalau Dia Mohon Maaf Merasa Tidak Cukup Dengan Satu Istri Mungkin Dia Memiliki Kecenderungan Dari Sisi Biologis Lebih Daripada Manusia Manusia Yang Lain Allah Memberikan Kesempatan Dengan Cara Yang Lain Yaitu Dengan Cara Yang Disurut Mil Kul Yamin Kepemilikan Terhadap Buddha Jadi Selain Punya Istri Dia Juga Boleh Punya Budak Budak Perempuan Yang Budak Budak Perempuan Ini Boleh Digauli Sebagaimana Istri Nah Terhadap Budak Perempuan Ini Wajib Diberlakukan Baik Akan Tetapi Tidak Seketat Aturan Terhadap Istri Tidak Seketat Keadilan Yang Harus Diwujudkan Di Dalam Di Antara Istri Nah Ini Yang Disebut Dengan Mil Kul Yamin Sehingga Di Dalam Islam Itu Cara Untuk Memuaskan Atau Cara Untuk Memenuhi Hasrat Seksual Manusia Itu Hanya Ada Dua Cara Yang Pertama Adalah Menikah Yang Kedua Adalah Mil Kul Yamin Nah Hanya Saja Untuk Konteks Hari Ini Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rami Allah Jalan Yang Kedua Ini Sudah Tidak Ada Mil Kul Yamin Kepemilikan Terhadap Buddha Sudah Tidak Ada Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Sebuah Disertasi Doktoral Dari Salah Satu Dosen Atau Mungkin Ya Dosen Di Yang Jadi Mahasiswa Ada Di Jogja Cukup Rami Yang Kemudian Disebut Dengan Hubungan Seksual Non Marital Nah Itu Begitu Kira-kira Kajiannya Dengan Alasan Mil Kul Yamin Maka Jawabannya Untuk Konteks Hari Ini Jelas Itu Sesat Fikir Itu Keliru Bukan Hanya Keliru Itu Batil Sebab Mil Kul Yamin Ini Ada Ketentuan Ketentuannya Yang Pertama Adalah Wanita Yang Disebut Dengan Mil Kul Yamin Ini Memang Wanita Buddha Bukan Wanita Merdeka Sekarang Manusia Semua Merdeka Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Buddha Itu Apa Dan Bagaimana Sejarahnya Kok Ada Buddha Nah Kau Muslimin Jemaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Alhamdulillah Tentu Ini Bahasanya Panjang Tetapi Barangkali Sedikit Kita Sampaikan Bahwa Ketika Islam Datang Berarti 15 Abad Yang Lalu Sistem Perbudakan Itu Terjadi Baik Budak Laki-laki Maupun Budak Perempuan Di Seluruh Dunia Sudah Biasa Dan Sudah Menjadi Hukum Yang Kita Seluruh Dengan Konvensi Internasional Adanya Perbudakan Baik Di Kalangan Bangsa Arab Maupun Di Kalangan Bangsa Bangsa Yang Lain Yang Namanya Perbudakan Itu Sudah Biasa Nah Ketika Islam Datang Tidak Mengharamkan Secara Mutlak Perbudakan Tetapi Islam Mendorong Untuk Memerdekakan Buddha Quran Mengatakan Maka Hendaklah Dia Menempuh Jalan Yang Sulit Apa Itu Jalan Yang Sulit Kata Allah Memerdekakan Buddha Islam Memerintahkan Untuk Memerdekakan Buddha Nabi Sallallahu A.S. Mengatakan Siapa Yang Memerdekakan Seorang Buddha Mumin Maka Allah Akan Memerdekakan Dia Besok Dari Neraka Anggota Peranggota Mananya Total Sehingga Dorongan Al-Quran Dorongan Nabi Sallallahu A.S. Untuk Merdekakan Buddha Ini Disambut Oleh Kau Muslimin Sehingga Banyak Orang Orang Muslim Yang Masuk Islam Mereka Punya Buddha Lalu Merdekakannya Kau Muslimin Punya Buddha Lalu Merdekakannya Selain Itu Ada Mekanisme Mekanisme Di Dalam Islam Yang Meniscayakan Harus Ada Buddha Yang Merdeka Apa Misalnya Ketika Seorang Laki-laki Berhubungan Badan Di Siang Hari Ramadan Dia Puasa Tapi Berhubungan Badan Di Siang Ramadan Maka Selain Dia Wajib Mengganti Puasa Dia Wajib Bertobat Kepada Allah Dalam Wujud Menyesali Dan Juga Membayar Namanya Kafaroh Nah Apa Itu Kafarohnya Ada Tiga Opsi Yang Sifatnya Berurutan Jika Opsi Pertama Tidak Bisa Baru Turun Ke Opsi Kedua Begitu Seterusnya Sampai Opsi Ketiga Nah Opsi Pertama Nabi Sallallahu A'am Menyebut Merdekakan Buddha Jadi Ketika Seorang Laki-laki Berhubungan Badan Di Siang Ramadan Untuk Mentaubatinya Dia Wajib Mengkodok Kuasa Wajib Taubat Menyesal Di hadapan Allah Dan Wajib Membayar Kafaroh Yaitu Urutan Pertama Disebut Dengan Ilah Maka Dia Tidak Boleh Menggauli Istrinya Sebelum Dia Membayar Kafaroh Diurutan Pertama Adalah Memerdekakan Buddha Begitu Begitu Orang Orang Mengatakan Kepada Istrinya Ini Tradisi Bangsa Arab Orang Indonesia Tidak Punya Yang Disebut Dengan Zihar Seorang Suami Mengharamkan Istrinya Dengan Cara Menyamakan Istrinya Dengan Mahrumnya Ibunya Atau Adiknya Yang Dalam Bahasa Fikir Disebut Dengan Zihar Yang Ungkapan Resminya Adalah Anti Alaya Kallohri Ummi Engkau Wahai Istriku Bagikan Punggung Menurutku Dihadapanku Bagiku Kallohri Ummi Seperti Punggung Ibuku Maknanya Aku Haram Menyetubuhi Ibuku Sebagaimana Kamu Juga Haram Maknanya Aku Haram Menyetubuhi Kamu Sebagaimana Aku Haram Menggauli Ibuku Ini Disebut Dengan Zihar Maka Quran Mengatakan Siapa Yang Melakukan Seperti Ini Kemudian Tidak Mencerahkan Istrinya Maka Wajib Membayar Kahwarah Sebelum Dia Berhubungan Badan Dengan Istrinya Wajib Memerdekakan Buddha Kemudian Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahimullah Islam Juga Menetapkan Mekanisme Mekanisme Dimana Buddha Ini Akan Menjadi Merdeka Secara Otomatis Yaitu Apa Ketika Buddha Ini Digauli Oleh Majikannya Buddha Perempuan Ini Kalau Tadi Bisa Buddha Laki Laki Bisa Buddha Perempuan Kalau Ini Khusus Buddha Perempuan Dimana Buddha Perempuan Jika Digauli Oleh Majikannya Lalu Melahirkan Seorang Anak Maka Anak Ini Anak Merdeka Bukan Buddha Dan Buddha Ini Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Diwariskan Tidak Boleh Diberikan Buddha Ini Akan Menjadi Buddha Selama Sang Majikan Masih Hidup Tetapi Ketika Majikan Sudah Meninggal Dunia Buddha Ini Akan Merdeka Dengan Sendirinya Otomatis Begitu Pula Islam Menetapkan Kalau Ada Seorang Buddha Menginginkan Dari Majikannya Untuk Merdeka Dengan Cara Menebus Dirinya Disebut Dengan Akad Kitabah Misalnya Seorang Buddha Mengatakan Kepada Majikannya Pak Saya Kepingin Merdeka Harga Saya Berapa Saya Menebus Saya Akan Bekerja Dan Saya Akan Membayarnya Dalam Jangka Waktu Misalnya Sekian Tahun Maka Sang Majikan Wajib Memenuhi Permintaan Buddha Ini Menurut Madhab Hanafi Menurut Madhab Shafi Tidak Wajib Tapi Dianjurkan Minimal Dianjurkan Memenuhi Keinginan Buddha Ini Maka Buddha Ini Kemudian Bekerja Dan Tiap Bulannya Mencicil Mengangsur Dirinya Kalau Dia Selesai Dalam Lima Tahun Sebagai Menak Kesempatan Misalnya Selesai Maka Dia Merdeka Disebut Dengan Buddha Mukatab Merdeka Dengan Selesai Cicilannya Islam Juga Menetapkan Mekanisme Kalau Seorang Majikan Mengatakan Kepada Buddha Kalau Nanti Aku Mati Dulu Sebelum Kamu Maka Kamu Merdeka Tapi Kalau Kamu Mati Dulu Ya Sudah Berarti Buddha Selama Hidup Kamu Maka Buddha Ini Disebut Dengan Buddha Mudabbar Nah Buddha Mudabbar Ini Ketika Majikan Mati Otomatis Dia Merdeka Nah Kamu Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Dengan Berbagai Macam Cara Ini Islam Mengurangi Jumlah Buddha Dengan Sangat Serius Sekali Dengan Sangat Signifikan Sekali Karena Cara-cara Yang Ditetapkan Oleh Islam Di Saat Yang Sama Islam Menetapkan Wajib Berbuat Baik Kepada Buddha Kalau Kita Makan Dengan Lau Lau Misalnya Tempe Tahu Maka Buddha Kita Makan Dengan Lau Tahu Dan Tempe Kalau Kita Beli Baju Maka Buddha Kita Belikan Baju Pokoknya Harus Dimulyakan Sebagaimana Manusia Layaknya Manusia Wajib Haram Menyakiti Buddha Haram Menulimi Buddha Islam Menetapkan Demikian Selain Juga Islam Membatasi Sebab Perbudakan Yaitu Ketika Kalah Dalam Perang Dan Menjadi Tawanan Itu Saja Yang Bisa Menyebabkan Perjadinya Perbudakan Selebihnya Yang Dulu Di Masa Jahiliah Menjadi Sebab Perbudakan Yaitu Apa Misalnya Berhutang Tidak Mampu Membayar Terus Kemudian Jadi Buddha Begitu Jaman Jahiliah Islam Menghapuskan Itu Semuanya Tinggal Satu Sebab Yaitu Sebab Kalau Orang Dari Musuh Islam Misalnya Dia 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 Berperang Mengalami Kekalahan Tidak Mati Tapi Menjadi Tawanan Maka Salah Satu Opsinya Bukan Wajib Tapi Salah Satu Opsinya Adalah Menjadi Buddha Quran Mengatakan Kalau Mau Dibabaskan Silahkan Kalau Mau Ditebus Silahkan Begitu Pula Hadis Menetapkan Kalau Mau Dijadikan Buddha Silahkan Begitu Islam Berkaitan Dengan Persoalan Perbudakan Jadi Ini Tentunya Panjang Pembahasannya Nah Bapak Ibu Yang saya Hormati Rahimullah Kemudian Pada Realitasnya Buddha Ini Sudah Tidak Ada Sejak Beberapa Ratus Tahun Yang Lalu Perbudakan Ini Sudah Tidak Ada Karena Sebabnya Sudah Tidak Terjadi Dan Kau Muslimin Tidak Mengambil Opsi Dalam Hal Ini Sehingga Sudah Tidak Ada Perbudakan Lagi Apakah Nanti Kemudian Mungkin Ada Perbudakan Lagi Ya Secara Fikih Mungkin Saja Kalau Sebabnya Ada Nah Ayat Ini Mengatakan Kalau Seorang Itu Punya Satu Istri Tidak Cukup Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologisnya Tapi Tapi Saat Yang Sama Dia Khawatir Tidak Bisa Berbuat Adil Di Antara Istri Istrinya Maka Ada Cara Yang Lain Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologinya Itu Adalah Dengan Cara Mil Kulyamin Tetapi Tadi Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahwa Ini Zaman Dimana Masih Ada Buddha Sekarang Sudah Tidak Ada Maka Jalan Ini Tertutup Rapat Tidak Ada Satu-satunya Jalan Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis Itu Hanya Satu Yaitu Adalah Menikah Tidak Dengan Cara Yang Lain Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Quran Mengatakan Yang Demikian Itu Yang Demikian Hukum Yang Allah Sampaikan Tadi Lebih Mendekatkan Kalian Untuk Tidak Berbuat Zalim Ada Pun Manusia Istinya Satu Tetap Melakukan Zaliman Ya Itu Ada Saja Dan Itu Banyak Jadi Yang Salah Bukan Hukumnya Tetapi Yang Salah Adalah Manusianya Nah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Barangkali Itu Mereka Mungkin Terlalu Panjang Dalam Satu Ayat Ini Tapi Ada Hal Yang Mungkin Menurut Saya Penting Untuk Saya Sampaikan Oleh Karena Itu Maka Saya Agak Sedikit Berpanjang Dan InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Datang Di Ayat Yang Ke Empat Dari Surat An-Isa Demikian Kurang Lebihnya Saya Maaf Yang Sebesar-besarnya Kita Akhiri Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum